Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Selamat pagi 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 bagi ini buat subscriber Gorikung, banyak-banyak komen bang ini kapan berusukan lagi mana nih konten berusukan lagi tapi komen goim banyak tolong di komen ya di channel Gorikung guys, di komen bikin konten seperti apa, bagusnya gitu ya nanti kita mau coba realisasikan, semoga bisa karena berusukan itu selain itu juga ini, suka berusukan karena bisa menemukan hal-hal yang baru dan menarik guys, ini bagus banget kita mau menuju ke arah kota, kita mau menuju ke tempat yang belum pernah dihujungi eh merasalah ini ngomper apa-apa ini semoga kita bisa menemukan sesuatu hal yang unik dan menarik di perjalanan yang sangat menyenangkan ini oke, let's go selamat menikmati Masa rekam ya Oke kita mencoba untuk masuk ke jalan sini karena tadi kita lihat jalan sini kayaknya kok unik gitu Masalah kayak ada yang menarik disini gitu coba masuk sini Ada ini penampungan biasanya tau ntar busnya kemana Jadi kayak ada ini sekolah SD Langsung kayak Bu ini ada teman bermain Kantor kelurahan Ini pohon sakura semua guys Oke kita balik Karena ternyata itu nombornya kesana karena kita udah pernah kesana guys Jadi kita memutuskan untuk putar balik aja Kita mencari tempat yang belum pernah kita kunjungi guys Oke ini lagi nungguin Mas indoor emang aku lagi boleh minum karena cuaca air ini cukup terik ya Kalau terkenal sinar matahari langsung dan aku tadi udah beli minuman air putih Karena di sini ternyata tuh wacana di luar perkiraan kita guys Buat karena aku dingin gitu kan ternyata malah cuaca seperti ini Kita mau masuk di perkampungan ini guys Ini baru pertama kalinya kita kesini Perkampungan ini Perkampungan sudah habis guys Kita mau mencoba masuk ke dalam Kita mau mencoba masuk ke dalam Kita lihat ada apakah di dalam guys Oke habis ini kita Habis ini kita ini kita lagi menemukan ini bangke-bangke kapal Udah kapal boot Kapal-kapal ini jenis kapal-kapal ini Ini jenis kapal-kapal ini Ini jenis kapal-kapal ini Ini jenis kapal-kapal ini Seperti yang abangnya ya Ini jenis kapal-kapal ini Ini jenis kapal-kapal ini Oh iya Kok kapal-kapal ini Ngeri guys Kita lanjut lagi maju ke depan Kita menembus hutan lagi guys Kita menembus hutan lagi guys Kita uji nyali kita ini gak tau mau menembusnya dimana Nanti kita asal gejot aja guys Ternyata disini guys nempusnya Yang biasa jalan kita mau belanja Ternyata guys Jalan tempusannya sini Bener tebaknya Mas Indra Airnya bening banget ya Wow Rasanya pengen nyepur Makanya enak ya Punya rumah di pinggir sungai gitu Buat refleksi otak ya suara gemericik air Ada kuil di bawah jembatan Jembatan Bawah jalan tol Pohon hijau cuma masih hijau guys Pertampungan di pinggir sungai 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 Oke sini kita menemukan Perkebunan strawberry Dan itu kayaknya ada warung Kejujuran Drah Jadi kita ini nggak ada yang menjaga Kita langsung naruh duit gitu udah Diterapin harganya yang berapa Langsung kita naruh duitnya Langsung gas Oke sini kita udah masuk ke ini ruang eh ruang warung kejujuran jadi nggak ada yang jaga cuman dipasangin tetap nih CCTV ada guys jadi kita beli apa gitu kita langsung naruh duit di sini ini juga foto ini Oh khusus kayaknya ya oh CCTV ini ya enak petanggung guys tetap ada CCTV walaupun udah di warung kejujuran gokil guys ini tampak depannya ini kembangnya juga ke Indra ini podolnya tidal ya Oh ini guys uh warung kejujuran Hai itu sana perkebunan ya guys itu perkebunan itu tomat apa anggur tomater anggur Hai taruh kejujuran Hai otomat sama strawberry Hai oi-oi guys Hai buku jenis ceruk nah Tantar ngenti iya 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 ini broki senek woi Hai rong ewo rong atas Hai tapi segena Hano berbuah iya soalnya segena esok berbuah buku-buku ya apa yang berlaku ini lagi Indonesia anu apa jenisnya Sintai uju janda bolong wawul ini telur 300 kalau putih harus ngabang atau ngabang ya? tidak jadi termasuknya murah ini ada tamago 550 300 ini 300 terlalu 150 1 ya? tapi gede banget ini kukulnya? kukul terlalu? tidak ini satu sakit untuk lorun ini kualitasnya beda ini ini rado ini rado ini rado ini rado boleh-boleh ya bener-bener ngomong-ngomong iya ini gelasnya sanggup kok neng-ngamu kita putuk-putuk tomat eh tomat tak menerung atasnya larang ya Rako apa-apa Rako apa-apa Rako apa-apa Rako bingung ini ya gue tukuk telon karena ini pilihnya sedikit kita enggak jadi berlis Hai mungkin karena wisawan Mungkinannya ya stoknya habis orang musimnya juga oke kita putuskan untuk tidak membeli karena pilihannya sedikit kami kita tahu ternyata ada warung yang seperti ini ini papat ya nomornya neko jago tomat tomat silih Oh kayak jepangnya juga hidup guys tradisi bersih-bersih rumah Oke kita istirahat dulu kita di samping mesin kubota nih mesin traktor Jepang nanti hai 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 mulai bentuk rarai Hai mempunyai gunungnya itu hijau kayaknya Hai ini kita review traktor Jepang guys Hai modelnya seperti ini Hai uh mantep ya Hai prodanya ini modelnya kayak anu beko tapi karet ya Hai hewes ya masih Hai ngeri iya enggak harap protor tembak ya pedot mantep traktornya serem ini kembali ini pindah lokasi kita lihat sawah yang habis di traktor hasil traktoran sawah Jepang modelnya seperti ini kok tidak rapi di Indonesia harus rapi harus rapi ini semacam di jurnya di jurnya di jurnya di jurnya di jurnya tapi hasilnya ya mungkin beda-beda tapi Indonesia kan ada saw api ini bos kita lagi meninjau sawah bos lagi ini ini dolar rancis malah wombol di jurnya di ukuran ini oke kita sudah sampai di daerah sini kita sudah ke kota ini kita tidak ada internet juga kita asal jalan saja oh itu ada apa guys ada sentralokayaki Nagoya Gamagori foto ini apa ya Indra oh iya oh iya indra gokil kayak kita sudah nampus oh ternyata kita nampus itu di mana tempat kita dulu pernah tes kemampuan bahasa Jepang dan kita ini menemukan saya bung saya penelepon kita mau 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 jajan kita mau jajan dulu guys buat ngisi energi buat tenaga kita arah pulang nanti menemukan taman bermain untuk anak-anak anak muda orang tua orang tua seperti kita kita masuk taman kalau itu besar kayak anak kereta guys kita senang pada kalau ini ketemu kereta dari sini akan kan PUPA anak muda bukar kumpulnya saya pakai anak muda ini ini anak muda 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 kita pilih ke ini sama saja guys ada 7-eleven oke kita menemukan miniatur apa ini Indra keren ya ayo fotonya keren guys enak pintunya juga gokil ternyata kita ini guys nyampe di stasiun Motojuku stasiun tojuku stasiun yang dimana ini dari asal maku juga ini lumayan jauh guys soalnya biasanya kalau ke stasiun paling dekat itu namanya Miyai stasiun kalau sini agak jauh soalnya guys banyak angka bisa nyampe sini malah kita asal ngondel gejot malah kita nyampe stasiun dulu udah pernah kesini cuman udah lama buat bertahun-tahun dulu jangan dari sama orang Jepang perusahaan tempat kita mau main ke kota diajakin sekalian gitu guys kita diantarin sampe stasiun sini habis itu kita ada disini naik kereta main ke kota kasuk guys labis itu kalian ga patahkan tak bisa lalu habis itu in dalam Indonesia ini kali poin artinya Imam itu ternyata guys kiri jikang kita istirahat dulu guys oke bentar kalau beli ini pami lima eh saya Bung kita beli es krim sama beli oke tuh oke dengan kiri sangat bagus Aisinnya PT Aisinnya sih kita makan dulu oke kita menemukan kamping guys ini ya suatu yang sangat langka kita menemukan kamping oh ini memang peternakan kamping ini dia mau terlupa kayak konek ya oke kita menemukan kamping itu Jawa ya halo dis sehat orang ngomong apa ya gedek piye nyeluk kawan wang oh mantu mantu ini ini jika misalkan ini beli ya iya kan ini Oh ini ya kokil ngambungnya perngus banget halo udah beda dong ini malah mancur ini bahaya oke guys sudah lama gak berjumpa sama wadush akhirnya kita bisa menemukan wadush Jepang bekas traktoran Jepang ini ada kayak gini juga halus udah kayak di plester nih halus banget rapi banget beda sama yang tadi bagus banget hold me close till I get up time is barely on our side